Selamat datang di channel wilayah tutorial, pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara membuat akun shopee menggunakan akun google Buat anda yang belum punya akun shopee dan ingin mendaftar dan tidak tau caranya, simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung aja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama pastikan anda telah memiliki aplikasi shopee dan jika sudah kita bisa langsung buka shopee nya disini Kemudian berikutnya kita pilih saya Oh iya, sebelumnya anda login dulu pada akun google anda di hp anda Cara loginnya anda bisa buka pengaturan di atas kanan ini Ini bagi anda yang belum login ya Kemudian langsung aja pilih google Dan kemudian kita bisa langsung scroll ke bawah Kemudian pilih aja tanda panah kecil ini ya Kita klik Kemudian berikutnya anda scroll ke bawah Lalu pilih aja tambah akun Ini bagi anda yang belum login Kemudian kita bisa langsung masukkan email atau akun google Beserta kata sandi Kemudian pilih berikutnya di bawah kanan Dan selanjutnya kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Lalu silahkan masukkan kata sandi Namun apabila anda lupa kata sandi akun google Anda bisa tonton video saya sebelumnya ditandai pojok kanan atas ini untuk mengatasi lupa kata sandi akun google Nah disini langsung aja saya masukkan kata sandinya Kemudian pilih berikutnya di bawah kanan Dan selanjutnya kita tunggu Kemudian scroll ke bawah Lalu disini ya saya ikuti Lalu disini pilih ya saya setuju Dan selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi shopee Dan berikutnya pilih daftar di sebelah kanan Dan kemudian siapkan pada akun google tadi ya Lalu pilih aja google Disini ada beberapa pilihan Kita pilih aja google Kemudian berikutnya disini kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dan disini kita pilih salah satu akun google kita Yang ada disini ya Oke kita scroll lagi ke bawah Kemudian cari akun google tadi Ini dia akun google nya yang barusan saya login tadi Kemudian berikutnya kita tunggu lagi Ini sedang memproses Dan selanjutnya disini kita buat aja username nya Contohnya saya ngerang aja ya Nanti anda sesuaikan aja dengan keinginan masing-masing Apabila anda ingin merubah profilnya Disini kalian tekan untuk mengubah profil ya Nah disini kalian klik aja Kemudian cari aja profil yang kalian inginkan Disini saya biarkan aja profilnya kayak gini Kemudian pilih selesai apabila telah memasukkan username dan profil Dan pastikan anda telah mengupdate apabila ada pemberitahuan seperti ini ya Mohon pastikan kamu telah menggunakan aplikasi Shopee versi terbaru Untuk dapat melanjutkan pendaftaran Jadi kita disuruh mengupdate aplikasi terlebih dahulu Oke kembali ke playstore apabila kita mendapatkan notif seperti itu Karena kita belum memperbarui pada aplikasi Shopee nya Kemudian jika telah di update Kita bisa langsung buka pada aplikasi Shopee kembali Kemudian kita bisa melanjutkan pendaftaran melalui akun google Nah ini adalah tampilan dari pembaruan Shopee ya Kemudian selanjutnya pilih aja di bagian bawah kanan saya Lalu pilih aja daftar disini Lalu berikutnya disini kita pilih lanjut dengan google Kemudian jika sudah anda memilih pada profil Kalian pilih daftar di bawah ini Kita klik Kemudian kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dan dengan mudahnya kita sudah berhasil mendaftar pada akun Shopee kita Kemudian apabila anda ingin mulai jualan Kalian klik di atas kiri ini Kemudian nanti kalian tinggal tambah produk Disini sudah lengkap ya Sudah disediakan oleh pihak Shopee untuk formulir-formulir yang perlu diisi Kemudian kalau kalian ingin melengkapi Kalian bisa langsung berlari ke bagian roda gigi di kanan atas Kemudian disini ada profil saya Kemudian kalian silahkan isi biodata yang sudah disediakan disini ya Dan juga beberapa formulir lainnya kalian isi aja sesuai dengan biodata anda Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara membuat akun Shopee dengan akun google Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih